Ini yang cukup menarik ya, karena Brody yang kita tahu punya satu efek mini stun yang bisa menahan irital nantinya. Wah ternyata baru sadar saya, ada Kakak Violet juga rupanya ya. Oh iya, Kak Fabi. Hai, ada pro player kita Kakak Violet, luar biasa. Cakep banget dah, tapi sekarang pertempurannya kembali itu. Hei, hei ke atas sih, menjadi korban first blood presented by BSA. Dan bahkan 2 point kill berhasil yang manken oleh pendekar e-sports di menit yang pertama. Early yang cukup bagus untuk pendekar, sementara dari King's e-sports. Ya lagi-lagi yang kita tahu memang sebenarnya dari Cyclops ini kan cukup renyah ya di awalnya. Renyah. Renyah. Apalagi kalau memang planetarium atau planet attack yang dia milikin ini belum aktifnya Cimomo. Gak ada yang melindungi tubuhnya, kalau ada planet kan enak nih. Ada 5 bola-bola itu kalau dideketin, kita bakal malah kena damage sendiri. Iya, jadinya malah maksain kita untuk gak mendekat ya ke arah Cyclops yang punya planet attack. Tapi kali ini di area bawahnya di pressure, dengan adanya posisi gold lane dari seorang Newt. Dan Ega Tizi terpaksa sampai turun ke area bawah, karena dia tahu Newt butuh bantuan. Yap itu dia, 2 hero ada di bagian bawah. Sementara dari masing-masing tim sudah mulai mendekati lagi guna untuk bisa memberikan sebuah backup-an terhadap demager mereka. Tapi Ega gak berhenti, Ron akan mengamankan dulu satu gold buff yang ada di area tersebut. Yap, dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy A34 5G sudah mulai muncul kali ini. Dan sepertinya bakal coba di ini sesini yang cukup cepat oleh pemain-main dari Kings Esports. Dan apakah pendekir mereka bakal coba untuk melakukan kontesnya di Turtle yang pertama. Turtle yang biasanya cukup penting sih, karena bakal memulai menjauhi ya dari segi XP dan juga network tentunya. Yap, itu dia dan penalti zonenya udah langsung dikeluarkan di area tersebut dan mereka melawan sebuah pertempuran. Tapi Turtle-nya berhasil diamat karena pemain dari King Turtle. Hasbeens live presented by BC, tapi pertempuran yang masih belum berhenti. Untuk sekarang mereka semua mundur secara teratur. Memang ada threat yang didapatkan oleh pemain-main dari Pendekar dengan menumbangkan Ron di sini di area depannya. Dan Rina untungnya juga tidak tumbang, berhasil untuk mendapatkan satu point kill yang dibutuhkan untuk tidaknya keep up dari segi networknya nanti. Yap, speechless, masih berputar-putar, masih mencari ruang, tapi ternyata di dalam rumputan siapa lagi yang akan menjadi korban. Karena sekarang mehnya ingin maju ke bagian depan, masih cukup sabar, belum ada pick up yang tercipta. Tetapi barusan sudah terlihat ada tone, tempat memori dikeluarkan mula. Iya, tidak adanya defense judgment dari seorang main, membuat tentunya hidup dari seorang ball masih bisa survive. Tapi Ariski yang akan menjadi korban dengan hanya satu buah tornado dari pemain-main dari seorang shogun di area atas. Yap, bisa tornado yang begitu menyakitkan ya, karena sekarang bisa tornado dengan damage yang sudah lebih mematikan, animasi yang jauh lebih singkat lagi. Ini enak banget untuk bisa melakukan sebuah team fight, ataupun melakukan sebuah solo pick up seperti yang tadi. Iya, dan bahkan satu body adjustment ini yang menurut aku cukup penting juga dari seorang meh untuk melakukan inisiasi dengan adanya point kill yang bisa didapatkan oleh pendekar esports. Yap, sementara sekarang meh masih berputar-putar, tapi di dalam merumputan sudah terlihat dengan adanya cyclop planetnya sudah langsung ready. Start lockdownnya menangkap satu burung tersebut untuk langsung dimasukkan ke dalam sebuah sangkar. Iya, dan Rina masih berfokus ya terhadap adanya farming terlebih dahulu, Ariski yang tumbang di tangan seorang shogun, tadinya ini harus mulai bisa ngejar dari segi level. Karena shogun sudah bisa mulai unggul dari segi level di level 7, sementara Ariski berbeda di satu level nih. Ini bakal jadi perbedaan yang cukup signifikan ketika nanti di area kontes turtle kedua, dimana turtle kayak yang pencetet by Samsung A345G sudah mulai muncul, tapi Ariski masuk dengan satu peminal di zone. Dia follow up dengan begitu cepat, tapi Bell berhasil untuk menumbangkan seorang satu pemainnya yaitu Ariski dan Rina tentunya tidak bisa follow up dengan cukup cepat. Karena lagi-lagi, healing yang diberikan oleh seorang Ega Tizi ini penting banget untuk teamfight oleh pemain-main King Easy Sports. Yap, tapi cuman bagus banget loh tadi. Hei, bayi main flicker karena berbeda, tapi bayi mainnya sekarang cukup kebingungan di tempat yang berbeda. Maynya mencoba untuk bisa memberikan bantuan, tapi cukup terlambat di mana, Baymax ada sebuah langkah yang cukup krusial, yang memang sudah terlihat barusan, flickernya ke area yang berbeda dulu, baru balik lagi loh. Iya, sangat disaingkan ya dari seorang Baymax, dan itu yang membuat dia akhirnya bisa terpanis di area bawahnya. Meskipun May tadi sudah memberikan sedikit bantuan, tapi di area atas, niut, seperti akan menjadi pertukaran yang begitu manis untuk pendekan Risma setelah kehilangan Baymax. Tapi Rina bakal coba ditahan, satu buah hardguard mencoba untuk masuk, masih ada seorang Rosy dibalikin ke adanya. Oh, seorang Rina double kill diamankan, merhasil untuk menumpahkan Bell dan double kill presented by Samsung Galaxy A34 5G. Di dapet nilai seorang Rina. Oke, walaupun Rina pun harus hilang di area tersebut ya, tapi setidaknya tadi ada satu outplay memang sudah langsung mereka perlihatkan juga dengan ada bantuan dari Angela. Tapi sekarang Angela-nya langsung aja 1v1 situation melawan lagi dengan Fredrin. Hei, itu adik kecil mau dibawa kemana, dan hilanglah sudah disembur dengan pedang keadilan. Wah, terlalu mengambil resiko dari seorang speechless 1v1 situation dengan Ron yang dimana belum memakai appreciation word-nya ya. Dan memang dia udah gak punya hardguard, dia udah gak punya flicker. Kalau kita melihat replay presented by Samsung Galaxy, outplay yang dilakukan oleh Rina udah bagus banget tadi di area atas. Baymax yang tumbang karena adanya miss flicker, itu dibayarkan dengan cukup baik loh sebenarnya karena new tape juga tupang di area atas. Yap, cuman itu tadi kalau ada tone of fun memory, ini bakal ada outplay yang bagus banget loh deh bro dia tadi yang coba ngomong. Iya. Cuman, tadi tone of fun memory kayaknya masih belum aktif nih. Makanya dia belum bisa lagi mengeluarkan ke arah dari ultimate yang dia milikin. Namun sekarang di bagian tengah, Bell masih mencari posisi, Bell masih bertukar-tukar posisi saja dengan beberapa rekannya. Menghadiri yang satu, yang satu untuk bisa memberikan backup-an agar mereka bisa melakukan pick up-pick up ataupun bisa meng-counter siapapun yang masuk ke dalam area mereka. Yap, dan sekarang situasinya memang kelihatan, oh dari pendekar di fun judgment-nya begitu manis, eh got easy. Yap. Yang lagi jalan-jalan di area rumputan ternyata terculik. Sementara Bell juga bakal terpanis di area mid-nya. Shogun sendirian 1v3 bakal coba ditahan. Masih punya disentun adukah ternyata masih bisa bertahan dengan Ade Hill. Dan bahkan lihat meskipun dia mencoba untuk kabur. Tapi ternyata Shogun yang berhasil ditumbangkan. Oke dan itu dia, wey dari turtle-nya pun menjadi milik mereka. Namun itu sekarang coba lihat round-nya. Berhasil langsung diamankan pula dan turtle has been slam presented by BCA. Semakin mengkilat lagi permainan dari pendekar mereka. Semakin mendominasi dengan adanya pick up-pick up yang begitu baik sebelum objektif nongol. Ini bagus banget sih. Pendekar esports yang kita gak kelihatan bersinar di babak group stage. Justru malah. Disini mereka. Terlihat serem banget offline-nya. Betul. Wow. Ini mereka mental offline-nya boleh-boleh. Tapi sekarang pertempurannya kembali terjadi. Penalty zone yang harusnya dikeluarkan. Dimana dua orang ini berusaha untuk bisa mendapatkan lagi. Bell jawab memikirkan. Bell. Bell pun hilang di area tersebut dan masih selamat pula. Tapi Shogun tidak ingin melepaskan beberapa player ini. Shogun cepat lepas ke dalam satu. Tuh. Tepat. Yang membuat dirinya pun hilang di area tersebut. Wah Shogun tidak berhasil untuk menumbangkan seorang Areski. Dapatkan dibalikin keadaannya. Pendekar esports mereka tidak mau ngasih kendorong. Bakal coba dipukul mundur di area atas bersama dengan Serai Gotizi. Dapatkan ada Areski gak tumbang-tumbang. Tonnya memang konek. Tapi Pendekar esports tidak mau terlalu memasangkan mereka cukup. Untuk mendapatkan turret di area atas. Wow. Luar biasa sekali permainannya begitu baik. Permainnya begitu apik. Yang dipertontonkan oleh pemain dari Pendekar. Mereka sabar. Mereka slow. Tapi sekalinya mereka melakukan sebuah invasi. Mereka melakukan sebuah pick off. Sejauh ini. Ya mungkin 80% nya berhasil Ci. Iya. Tapi setelah itu sisanya. Tentunya ini bakal jadi kerugian untuk King. Kalau mereka sampai keculik terus menerus. Karena masalahnya invasi jungle ini udah mulai berjalan. Iya. Plus lagi dan lagi ya. Mungkin ya tadi. Ada satu kalkulasi damage yang udah bisa diperkirakan oleh Shogun. Untuk bisa membalikan keadaan. Untuk bisa mendapatkan pick off. Ataupun menghancurkan lagi nih. Pergerakan dari Therese lah. Yang masuk tadi untuk nge pick off rekannya. Tapi ternyata. Dengan adanya Angel lah. Dengan adanya lifesteal yang dia milikin. Damagenya tadi berhasil juga dianterin. Hancur semuanya Ci. Iya. Malah bertambah loh tadi kan dari korbannya. Malah bisa dibilang jadi kerugian yang bener-bener mahal banget ya. Yap. Untuk pemain-main dari Kings Esports. Dan sekarang tuh. Posisinya. Khalid tuh punya Raging Sansom kan. Iya. Buat tambah heal. Betul. Tapi gak ngefek juga Bawulung. Gimana ya tadi Therese lah. Abang-abangan. Ada Angela pula masuk. Dan sekarang. Lord Husband Slam. Pipece sudah diamankan pula. Oleh pendekar. Dan ini. Bisa saja membantu mereka untuk menutup match ini. Menjadi 2-0. Tapi memang dari Areski bawa braves match sih. Untuk nanggak. Jadi makin tebal lagi kan. Makin enak gitu loh. Benar. Sementara kalau menurut aku dari Shogun sendiri. Quick shine guard nya ini gak cukup sebenarnya. Untuk setidaknya ya. Apalagi posisi dia buka quick shine guard. Di depan pemain-pemain dari pendekar. Iya. Dia ngedep gitu kan di depan itu kan. Dia kan healing di depan umum tuh. Sah. Sah. Wah. Let's go baby. Malah dia pakai Raging Sansom tadi buat kabur juga kan. Iya. Oke. Itu dia. Ada satu hal yang bener-bener semuanya ini udah diinvasi banget. Oleh pemain dari pendekar. Tapi Lord nya bergerak di bagian tengah. Ada tasa yang udah langsung dikeluarkan pula. Si kereko tadi diperliarkan tapi baru. Zon. Penalty zone yang konek karena beberapa player tapi cukup berani. Walaupun untuk sekarang ada satu lagi base taruh di bagian tengah. Udah berhasil dihancurkan tapi di bagian belakang. Penalty zone nya yang tadinya sudah memulai semuanya. Diakhiri tadi dengan satu penelitian dari sekarang. Mereka berpaku untuk bisa menutup game ini. Untuk Lord nya memang langsung memberikan damage terhadap satu base utama. Tapi Shogun yang mencoba untuk mengincar BMX jari belakang ternyata terculik begitu saja. Memang gak punya defense jahat sement. Tapi lihat Minionnya udah mulai masuk. Base nya bakal difokuskan. Dan pendekar eSports berhasil menang 2-0 di game yang keduanya. Wow pendekar. Mereka di grup stance yang lalu dikalahkan oleh Kings lho. 2-0. Kita gak ngeliat pendekar eSports di grup set seperti ini lho. Dan victory presented BBS nya berhasil didapatkan oleh pendekar eSports. Oke dan sekali lagi congratulations pendekar eSports. Itu dia. Kaget sih aku ngeliat performa pendekar yang memang sebenernya kita kalau ngomongin secara histori ya. Pendekar eSports itu namanya udah gak asing banget di scene kompetitif MLBB. Tapi yang cukup mengejutkan memang performa mereka waktu di grup stage kemarin tuh gak segemilang biasanya. Dan kita kayak menunggu ini apa yang terjadi sama pendekar. Dan mungkin mereka ngebuktiinnya di babak play off ini. Nah itu dia tuh. Oke ini adalah satu hal yang emang bener-bener terlihat ya dengan evaluasi yang sangat besar yang mungkin udah dijalankan oleh pemain dari pendekar. Mereka kemarin di habak 2-0 di grup stage. Di piting tuh. Gitu kan. 2-0 tuh. Tapi ternyata sampai sini di offline mereka bertemu secara langsung nih. Di piting balik. Di piting balik. Kemarin lu piting gue sikat lagi. Jadi aksi balas dendamnya. Revenge nya berhasil. Tersampaikan ya. Tersampaikan dan ini di play off. Oke mereka sekarang hanya. Satu tim bermain tiga kali. Betul. Pendekar udah start dengan sangat baik. Bener. Tiga poin. Berarti. Untuk pendekar hanya harus merebut poin lagi dari Rebellion dan juga dari Galaxy. Iya berarti setidaknya mereka menang dua match aja cukup ya pak. Mereka menang dua match aja mungkin cukup ya. Tapi nanti kita lihat lagi bagaimana perhitungan-perhitungan poinnya. Karena pasti ada yang mepet-mepet ataupun memang ada jarak yang cukup jauh aja. Karena hanya akan ada dua tim yang berangkat menuju ke main event. Bener. Tapi ya siapa menyiangkan pendekar akhirnya mereka kembali dengan performa yang lebih gemilang banget. Kalo di game pertama mungkin kita ngeliat oke lah mereka menang comeback. Tapi di game kedua bener-bener dominasi full sih. Betul sekali dan ini dia highlightnya presented by Samsung Galaxy. Highlight yang akan kita bahas untuk game yang kedua. Dominasi penuh sih aku bisa bilang. Mereka menangin early-nya. Mereka menangin early-nya. Mereka berhasil nge pick off. Mereka bener-bener bisa menjalankan semua landing. Mereka berhasil untuk menghancurkan game cepat yang dimiliki oleh player dari Kings. Karena kan tadi itu menentang hukum alam juga. Bermain Lancelot di depan dari Fredrin. Iya betul. Dan oh itu dia highlightnya. Iya nah. Sudah muncul. Ini dia highlightnya di belakang kita doang memang ya. Iya. Bercanda memang orang. Tapi ya meskipun kayak posisi dari Areski itu sempat tumbang sekali kan. Kala landing sama Shogun. Yap. Ya kan. Tapi posisinya setelah dia punya. Kayaknya dia udah punya item life itu kenceng deh. Dari Areski ini. Kalo gak dia gabungin tadi gak tumbang Pak Pulung satu lawan. Dua lawan berapa? Satu lawan dua itu. Satu lawan dua tadi ya. Iya. Dan ini adalah satu harga yang harus dibayar oleh Angela ya. Bener-bener ditampol sama pedang keadilan yang dimiliki oleh. Fredrin ya. Fredrin kayak gitu gede-gedean pedangnya Ci daripada Angela Ci. Pada Angela kelihatan satu banding seribu kayaknya. Itu makanya. Iya. Dan memang sebenarnya dominasi penuhnya dapetnya itu ketika. Meet-nya ini kan ditembusin. Meet-nya tembus mereka bisa invasi jungle. Mereka udah mulai bisa dapetin farmingan dan point uang yang lebih. Sampai akhirnya ketinggalan network cukup jauh kan. Dari pemain-main King Sisko.